Paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade Yang dilamar itu adalah mungkin di kementerian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat pada video ini kita akan menyampaikan sebuah informasi penting yang baru saja disampaikan oleh BKN Yang mana informasi ini ditujukan kepada sobat-sobat guru ataupun sobat-sobat pendaftar CPNS tahun 2021 Yang telah mengikuti seleksi komentasi dasar atau SKD Nah pengumuman ini berkait tentang SKB teman-teman Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan SKB kemudian siapa saja peserta SKD yang bisa ikut SKB Bagaimanakah ketentuannya dan juga dimana kita bisa melihat apakah daftar kita apakah nama kita itu termasuk dalam daftar peserta yang berhak untuk ikut SKB Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti tidak ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Nah inilah teman-teman untuk informasi terkait tentang seleksi CASN tahun 2021 yang disampaikan dalam akun twitter resmi ASN Gini Beda Dari at bkn.go.id teman-teman Nah disini sobat bkn belaran seleksi CASN tahun 2021 sudah memasuki tahapan akhir SKD dan akan memasuki next battle baru yaitu SKB seleksi kompetensi bidang Sudah siapkah kalian? Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya yuk kita cari tahu apa itu SKB Siapa saja yang akan menjadi bagian dari battle kali ini Yuk simak Nah inilah teman-teman bagi sobat-sobat yang mungkin belum tahu apa itu dengan SKB Nah ini sobat-sobatnya SKB itu adalah singkatan dari seleksi kompetensi bidang ya Kalau misalkan SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar yang mana disana diujikan yaitu ada TU, TWK dan juga TKP Maka teman-teman nanti yang lolos nanti bisa masuk ke SKB SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan Kemudian keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu Jadi teman-teman kalau misalkan SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar yang dapat dikatakan itu menjaring untuk seluruh pendaftar nanti dari seluruh peserta yang ikut ujian Itu nanti akan ditentukan 3 kali formasi teman-teman untuk diambil nanti maju di dalam SKB ini ya seleksi kompetensi bidang Nah selanjutnya teman-teman terkait tentang SKB berikutnya ya Nah disini syarat penyelenggaraan SKB tanpa cat BKN Mungkin bagi daerah ini yang ingin menyelenggarakan yaitu untuk SKB seleksi kompetensi bidang ini tanpa komputer asis tes BKN Maka disini ada pedumannya teman-teman Instansi pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan cat Nah ini kalau misalkan ada instansi yang ingin ada tambahan seleksi ini tanpa melakukan cat Yang diselenggarakan oleh BKN wajib menyusun peduman SKB tambahan Nah disini peduman SKB tambahan ini paling tidak ini memuat hal ini teman-teman Yaitu yang pertama jenis tes tambahannya itu apa saja Kemudian yang kedua pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya Kemudian kompetensi penguji atau lembaga penguji pada setiap jenis tesnya Kemudian bebot penilaian setiap jenis tes Kemudian sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan Dan juga formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan atau penilaiannya Nah mungkin bagi teman-teman itu ada yang belum tahu ya Yang berhak untuk bisa ikut SKB itu siapa saja Nah disini teman-teman untuk bisa berkompetisi di SKB seleksi kompetensi bidang Setelah teman-teman itu mengikuti SKD seleksi kompetensi dasar Ini teman-teman harus masuk pada kategori di bawah ini ya Jadi disini alurnya yang pertama Ini dalam pengumuman hasil SKD Ini nama kita masuk dalam pengumuman hasil SKD Nah nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mengetahui nama kita Itu termasuk dalam peserta di SKD atau tidak Nah nama kita harus lulus SKD dulu ya Kemudian nah disini teman-teman Misal jumlah kebutuhan Nah disini misal jumlah kebutuhan jabatan ada 2 orang Nah disini paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan Berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade Nah ini teman-teman Misalkan dalam 1 formasi kebutuhan Disini ada formasinya ada 2 Berarti nanti dikalikan 3 kali lipatnya Berarti kalau misalkan ada kebutuhannya hanya 2 Berarti ada berapa yang ikut SKB teman-teman Berapa yang ikut SKB teman-teman Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Kalau misalkan formasinya itu hanya 1 Maka dari seluruh peserta hasil seleksi SKD yang berhak untuk ikut SKB Itu adalah berarti 3 Kalau misalkan formasi ada 10 Berarti yang ikut SKB ada 30 teman-teman Nah itu ya Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama Dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan Maka penentuan kelulusan SKD Secara berurutan mulai dari nilai TKP Kemudian TU sampai dengan TWK Nah ini artinya teman-teman Yang diurutkan diambil nilai tertinggi dari TKP dulu Kalau misalkan nilai TKP nya juga masih sama Dilihat pada nilai TU nya teman-teman Kalau misalkan dari tes intelijensi umumnya ini sama juga Maka diambil dari nilai tertinggi untuk tes lawasan kebangsaan Dalam hal ini Dengan skema diatas Masih sama berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan Terhadap pelamar ini diikutkan SKB semua Nah ini teman-teman Ini adalah terkait tentang informasi SKB tahun 2021 untuk JPNS Nah berikutnya Untuk mengecek apakah nama kita itu termasuk dalam peserta yang SKB atau tidak Kemudian untuk melihat hasil ujian juga itu bagaimana Nah disini untuk melihat hasil SKD dari masing-masing instansi yang kita lamar Ini kita cukup berkunjung ke SSC ASN.BKN.GO.ID Kemudian kita enter Kemudian disini teman-teman Kalian cek disini Yaitu untuk kursornya diarahkan ke layaran informasi Kemudian teman-teman nanti bisa lihat disini ya Yaitu hasil SKD JPNS Untuk saat ini tanggal 22 ini Untuk tombol hasil SKD JPNS Ini nampaknya belum bisa dibuka Dikarenakan untuk pelaksanaan SKD itu masih sedang berlangsung Untuk yang berada di luar negeri teman-teman Dan juga bagi teman-teman yang kemarin Kebetulan berhalangan hadir Dikarenakan terkonfirmasi Positif COVID Akhirnya ada penjalan tulang ulang Nantinya teman-teman bisa melihat Hasil SKD nya disini ya Kita bisa klik disini Namun untuk saat ini Layanan ini belum dibuka Kemudian teman-teman Cara lainnya untuk bisa melihat nilai SKD kita dan siapa saja yang berhak untuk masuk ke SKB Maka teman-teman bisa berkunjung Untuk kunjung ke kontak instansi Ya masing-masing Nah disini teman-teman bisa klik langsung saja Disini langsung klik kontak instansi Ya teman-teman setelah sampai sini Kalian ketikan nama instansi yang kalian lapar Misalkan disini adalah Nawi misalkan Kemudian kalian disini ada URL nya kalian bisa klik Nanti akan diumumkan Pada instansi ini Nah siapa saja yang Berhak ikut SKB Seperti itu Kemudian juga Misalkan teman-teman Ini yang dilamar Itu adalah mungkin di Kementerian Nah misalkan Disini teman-teman itu Melamar untuk formasi di PKN Nah pada kepagian negara Kalian bisa klik disini Namun saat ini Belum bisa ya